hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhubung ini LMS kita yang baru jadi kalau misalkan buka e-learning e-learning langsung buka aja LMS kalau udah masuk halaman ini kita klik masuk terus disini disuruh masukin username sama password tapi kalau misalkan kalian lupa password yang yang punya gini aja deh kalau misalkan yang sebelumnya udah punya akun di akun e-learning yang lama itu tinggal pilih lupa nama pengguna atau kata sandi kita masuk sini kita klik Oke di halaman ini tuh untuk recovery passwordnya di sini nama pengguna bisa dibuat username username biasanya ini dn atau nama singkat atau apapun disini saya mencontohkan saya menggunakan email Hai karena saya username kalau username saya enggak apa kalau ima saya pasti apal punya email ini tercari ini email-email yang terdaftar jadi email yang terdaftar di akun LMS yang sebelumnya klik lanjutkan kalau udah kayak gini terus buka email buka emailnya oke sebentar ya buka email email yang terdaftar tadi ini oke ini ada satu nih ada satu email yang baru terkonfirmasi dari admin IT e-learning kita klik aja nah disini tinggal klik aja ini linknya di klik ini kita buka browser ini oke lanjut Hai disini suruh ngasukin password baru password baru saya password baru disini terdiri dari satu besar satu kecil satu angka satu satu simbol simbol itu dimulai dari semua sih kayak gini 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 simbol itu semua tuh simbol titik koma sama dengan e-tager dollar dan apalah itu semuanya simbol saya buat nama Hai aduh ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu ya sabar ya Ayo kita coba masuk dulu saya buatin dengan password saya kita coba masuk simpan perubahan Oke udah berhasil masuk udah berhasil recovery akun e-learning saya ke yang baru jadi tinggal pilih aja pilih mata kuliah yang kalian ambil kemana pilihnya bisa disini nih di sini banyak Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh